Ruang untuk berdiskusi Banyak makhluk abadi di dekatnya yang menonton pertunjukan itu tertawa ketika mendengar ini. Keluarga Meng adalah salah satu klan teratas di Kekaisaran Pusat, yang mengendalikan bisnis paling populer seperti jamu, harta mistik, bijih, dan sebagainya. Berdiskusi dengan keluarga Meng, itu berarti meminta kulit harimau. Grand Luo di hadapan mereka adalah Suedei Wei, pengurus salah satu kebun herbal keluarga Meng. Nama belakangnya bukan Meng, tetapi selama dia bergabung dengan keluarga Meng, dia dapat mengandalkan reputasi keluarga tersebut untuk mendapatkan beberapa keuntungan meskipun dia tidak diberi nama keluarga. Misalnya, tambang naga api yang dia sebutkan adalah pengurus yang menempati kebun tanaman keluarga Meng. Identitasnya terbentuk melalui kerjasama dengan beberapa marga setempat. Apa hakmu untuk berdiskusi denganku? Sudahlah, aku tidak akan banyak membuang waktu bersamamu. Jatuhkan mereka. Suedei Wei mencibir. Mendengar itu, beberapa dewa emas di belakangnya, yang sedang menggosok telapak tangan dan menggosok telapak tangan mereka, segera berjalan menuju Kong Wen dan yang lainnya dengan senyuman mengerikan. Mereka mengepung Kong Wen, tapi salah satu dari mereka pergi menuju kelompok murid Sekte Jade Clear di alam Celestial Immortal. Mata Kong Wen menunjukkan sedikit keseriusan. Pihak lain adalah Grand Luo dan memiliki begitu banyak bawahan Golden Immortal. Jika tidak ada yang salah, mereka mungkin akan menambangnya hari ini. Namun jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa mencapai tujuan mereka datang ke planet sentral. Apakah kamu bandit keluarga Meng? Sesosok turun dari langit dan mendarat di samping Kong Wen. Kong Wen sedikit terkejut. Mungkinkah aku bertemu dengan seorang pahlawan yang berani membela ketidakadilan? Bawahan Sue Dewe menghentikan langkah mereka karena mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki, jadi mereka hanya bisa melihat ke arah Sue Dewe. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur? Sue Dewe mengerutkan ke Ning. Saya hanya tidak tahan dengan cara keluarga Meng melakukan sesuatu. Mengenai nama saya, Anda tidak berhak mengetahuinya. Ningki berkata datar. Haha, lelucon yang luar biasa. Ada nama yang keluarga Meng tidak berhak mengetahuinya. Sue Dewe tertawa karena marah. Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Menentang keluarga Meng di Kekaisaran Pusat berarti kamu tidak bisa lepas dari jaring hukum kemanapun kamu pergi. Menarik. Menurutmu, keluarga Meng adalah hukum di Kekaisaran Pusat. Di tempat manakah Kaisar Abadilang ia itu berada? Ningki tersenyum. Sue Dewe sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Jika ini tertangkap, pasti akan ada masalah. Jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ningki tentang topik ini. Dia berkata langsung, Apakah kamu yakin ingin membela orang-orang udik ini? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ningki melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Sue Dewe. Terkena tamparan itu, Sue Dewe segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Ketika bawahan Sue Dewe melihat ini, mereka langsung menatap Ningki dengan mata serius dan ketakutan. Ningki bisa mengirim Sue Dewe, yang berada pada tahap awal keabadian yang maha kuasa, terbang dengan telapak tangan. Jelas sekali, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Kongwen menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Sekelompok murid sekte Yuqing memandang Ningki dengan rasa terima kasih di mata mereka. Kakak senior, ini aku. Bibir Ningki bergerak sedikit. Hmm. Kongwen terkejut, tetapi dia tetap memasang wajah datar dan berkata, Apakah kamu junior brother Beixuan? Tepat. Ningki tersenyum. Ayo pergi dulu. Kita akan bicara sambil berjalan. Kongwen menganggup dengan ekspresi serius. Melihat Ningki dan Kongwen pergi, bawahan Sue Dewe hanya bisa berdiri di tempatnya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Sue Dewe terbang kembali dengan wajah penuh rasa malu dan marah. Di mana pria itu? Dia berkata dengan marah. Dia sudah pergi. Seorang dewa emas berbisik, tidak berani menatap Sue Dewe karena takut dia akan tertawa terbahak-bahak. Karena separuh wajah Sue Dewe bengkak seperti kepala babi. Berengsek. Sue Dewe tampak marah. Dia kemudian mengeluarkan jimat semua surga dan menghubungi atasannya di keluarga Meng. Dia secara langsung mengatakan bahwa seseorang mencuri materi spiritual dan ramuan spiritual dari kebun ramuan dan menuju ke ibu kota kekaisaran. Dia juga mengirimkan potret Ningki dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Sue Dewe menyeringai sinis. Di planet tengah, tidak ada yang bisa memanfaatkan keluarga Meng kami. Ayo kejar mereka dan lihat ke mana mereka bisa kabur. Ningki dan Kongwen berjalan berdampingan. Murid Sekte Yuking di belakang mereka memandang punggung Ningki dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, mereka mendengarkan percakapan Kongwen dan Ningki. Faktanya, percakapan mereka sebenarnya adalah melalui transmisi suara. Saudara muda Beiksuan, dalam beberapa ratus tahun kepergianmu, keluarga Tian Dao muncul satu demi satu. Orang-orang abadi di dunia tiba-tiba mengetahui bahwa keluarga Tian Dao yang legendaris masih ada. Semua orang ingin bergabung dengan keluarga Tian Dao. Ini adalah masa kemasan mereka. Kamu dicari oleh keluarga Tian Dao. Beraninya kamu datang ke sini. Kekaisaran Pusat. Saya mendengar bahwa Kaisar Abadi Langya hanyalah boneka yang sengaja diusir oleh keluarga Tian Dao. Kakak senior, aku punya alasannya sendiri. Tapi jangan khawatir, keluarga Tian Dao ada batasnya. Selama aku tidak mengekspos diriku sendiri, tidak akan mudah menemukanku di lautan luas manusia. Ningki mengirimkan suaranya. Dia berhenti. Kakak senior, kenapa kamu datang ke Kekaisaran Pusat kali ini? Ceritanya panjang. Kali ini, aku membawa murid-murid sekte ke Kekaisaran Pusat. Ini agak terkait dengan keluarga Tian Dao. Saudara muda, pernahkah kamu mendengar tentang pertempuran penganugerahan keabadian hukum surgawi? Pertempuran penganugerahan hukum surgawi yang abadi. Saya tidak pernah mendengarnya. Seratus tahun yang lalu, keluarga Tian Dao menyebarkan berita bahwa ras iblis akan segera kembali. Pada saat itu, sisa-sisa makhluk abadi kuno juga akan bangkit dan menimbulkan masalah. Jadi, keluarga Tian Dao membentuk aliansi Tian Dao. Bahkan sebagian besar sekte di planet leluhur bergabung. Pertempuran penganugerahan abadi hukum surgawi diadakan oleh keluarga Tian Dao. Sebuah peluang besar menyarankan agar semua sekte harus mengirim muridnya ke ibu kota untuk berpartisipasi. Jika seseorang dapat mencapai seratus teratas, dia akan menjadi seorang taois dari aliansi Tian Dao dan menerima sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga dapat pergi ke gudang harta karun sembilan klan super untuk memilih harta dharma manapun. Tentu saja, saya tidak percaya fitnah keluarga Tian Dao. Saya tidak ingin berpartisipasi, tetapi tuan saya memerintahkan saya untuk datang. Kongwen tampak sedikit tidak berdaya. Kedatangan Dewa Mas seperti dia ke Kekaisaran Pusat hanyalah formalitas. Ada begitu banyak orang jenius di Kekaisaran Pusat. Dia bahkan mungkin tidak mendapat tempat di sepuluh ribu teratas, apalagi seratus besar. Bisakah pergi ke gudang harta karun sembilan klan super dan memilih harta dharma manapun? Ningki tiba-tiba mendapat ide yang berani ketika mendengar itu. Bukankah ini kesempatan baginya untuk mendapatkan belati terbang itu secara terbuka? Dengan belati terbang, labu pembunuh abadi dapat dikembalikan ke harta karun roh terhubung yang sebenarnya. Saat itu, membunuh Kaisar Abadi tidak akan menjadi masalah. Kaka senior, apakah ada aturan khusus untuk apa yang disebut pertempuran penganugerahan abadi hukum surgawi? Saya mendengar bahwa sembilan klan super hukum surgawi akan mengirimkan sembilan jenius sejati untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang menakutkan di tingkat dewa abadi yang sempurna. Sembilan dari mereka sudah menjadi penganut tau yang telah ditentukan sebelumnya. Selain dari mereka, sekte di bawah kita akan bergabung untuk memperjuangkan sembilan puluh satu tempat yang tersisa. Namun, titik-titik tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Lagi pula, sekte lain mungkin mengirimkan kesatuan primordial atau dewa mistik. Kongwen mentransmisikan suaranya dengan senyum masam. 2952 Suara mendesing. Sangat cepat. Apakah senior ini adalah primordial imortal? Reputasi planet pusat memang pantas didapatkan. Setiap senior kesatuan primordial acak yang kita temui di sini. Kita beruntung kali ini. Jika bukan karena senior persatuan primordial, kita mungkin benar-benar harus membantu orang lain menambang. Di bawah pimpinan Ningki, semua orang melewatinya seperti angin kencang. Hanya dalam beberapa hari, mereka melihat kota abadi Langya yang legendaris, ibu kota kekaisaran-kekaisaran pusat. Dinding kota abadi Langya membentang tanpa henti. Melihatnya dengan mata telanjang, mustahil untuk melihat di mana kedua sisinya berakhir. Perahu abadi berhenti di luar kota abadi Langya. Sekelompok orang dan kuda turun dari perahu abadi. Mereka menyimpan perahu abadi dan bergegas menuju kota abadi Langya. Saat memasuki kota, Ningki tidak memilih gerbang yang paling ramai, melainkan masuk melalui pintu samping. Para penjaga memeriksa kartu giyok semua orang, dan ketika mereka melihat penampilan Ningki dan Kongwen, mereka sedikit terkejut. Kemudian mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata kepada Ningki dan Kongwen, Kamu. Ada yang salah dengan identitas Anda. Tunggu di sini sebentar, saya akan memverifikasinya. Dengan itu, prajurit itu mengeluarkan jimat semua surga dan memainkannya sebentar. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berwajah galak memimpin sekelompok orang ke sana. Ketika dia melihat Ningki dan Kongwen, senyum sinis muncul di wajahnya. Apakah kamu yang merampok salah satu kebun tanaman Meng klan milikku? Petik 2. Seseorang berani merampok kebun tanaman obat keluarga Meng. Oh, kelompok orang ini seharusnya tidak berasal dari planet pusat kita. Mereka adalah orang-orang udik dari dunia luar. Mungkin mereka di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran penganugerahan hukum surgawi dan tidak tahu seberapa kuat klan Meng. Adalah. Sekarang mereka telah berhasil, saya khawatir mereka tidak akan merasa baik. Setidaknya, mereka harus bekerja di tambang klan Meng selama beberapa ratus tahun. Orang-orang abadi yang memasuki kota berhenti secara serempak. Pertama-tama mereka melihat ke arah Ningki, Kongwen, dan yang lainnya, lalu ke pria parubaya yang tampak garang dengan mata sombong. Hanya beberapa makhluk abadi dari dunia luar yang memandang Ningki dengan penuh simpati. Kami. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran penganugerahan hukum surgawi. Anda tidak punya bukti, jadi jangan memfitnah kami. Ningki berkata dengan ringan. Tidak ada bukti. Suedewe sudah memberitahuku semuanya secara detail. Kalian berdualah yang merampok kebun ramuan keluarga Mengku. Tangkap mereka untukku. Pria parubaya yang tampak galak itu berteriak, dan Grenluo yang dibawanya segera bergerak. Sejak awal, para prajurit yang menjaga kota telah menonton pertunjukan dengan ekspresi dingin, berdiri di sudut tanpa niat untuk terlibat. Bang, bang, bang. Tanpa menunggu Grenluo bertindak, Ningki bergerak dan meninju mereka masing-masing. Grenluo melolong kesakitan saat mereka dikirim terbang, mendarat di tanah dan batuk darah. Jelas sekali, mereka terluka parah. Anda. Jejak keterkejutan melintas di mata pria parubaya itu, seolah dia tidak menyangka Ningki akan mengambil inisiatif menyerang dalam keadaan seperti itu. Saat dia hendak menggunakan teknik suan imortal, dia merasakan penglihatannya kabur. Ningki mencengkeram lehernya dan perlahan mengangkatnya. Saya mendengar bahwa berkelahi dan membunuh di ibu kota kekaisaran adalah hal yang sangat normal. Kaisar Abadilangya tidak pernah peduli dengan hal-hal sepele ini. Sebaliknya, dia sangat mendukung hal itu. Hanya dengan melakukan hal ini seseorang dapat meredam keadaan pikiran mereka. Ningki sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tapi juga sepertinya memperingatkan para prajurit yang ekspresinya berubah drastis. Sebagai salah satu keluarga paling terkenal di ibu kota kekaisaran, keluarga Meng telah memberikan banyak manfaat kepada para prajurit ini. Tentu saja, mereka berada di pihak keluarga Meng, dan samar-samar sudah berpikir untuk mengambil tindakan. Namun, kata-kata Ningki langsung memadamkan api di hati mereka. Jika mereka menunjukkan terlalu banyak bias di depan semua orang, mereka mungkin akan dihukum oleh atasannya. Baiklah, ini gerbang kota, bukan tempat bagimu untuk bertarung dan membunuh. Kami akan menyelesaikan kesalahpahaman apapun setelah kami berada di dalam kota. Sekarang, lepaskan dia. Seorang tentara berjalan mendekat, armornya memancarkan aura senjata bijak kelas menengah, dan dia juga seorang suan imortal yang sempurna. Jendral Lu. Semua prajurit menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat. Berangkat, kami akan membicarakan apakah Anda telah merampok kebun ramuan keluarga Meng atau tidak setelah kami memasuki kota. Tria parubaya itu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat prajurit itu muncul. Kemudian, dia mengabaikan fakta bahwa Ningki sedang memegangi lehernya saat ini. Ekspresinya masih agak merendahkan, dan dia berteriak pada Ningki dengan dingin. Kata-katanya membawa nada perintah. Telapak tangan Ningki tetap tidak bergerak. Jendral Lu sedikit mengernyit. Tria parubaya itu merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Dia berpikir tentang bagaimana seseorang dengan status seperti dirinya telah dicekik lehernya di depan banyak orang. Dia merasa sangat terhina. Namun, kekuatan yang terkandung di telapak tangan pihak lain seperti banjir atau binatang buas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memobilisasi kekuatan jalan agung di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan dao besar di tubuhnya untuk melawan, dia langsung tersingkir. Apakah kamu mendengar itu? Jendral Lu ingin kamu melepaskannya. Pria parubaya itu memandang Ningki dengan kebencian yang tiada taraf. Retakan. Ningki menggunakan sedikit kekuatan dan mematahkan leher pria parubaya itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dao besar untuk membunuh jiwa ilahi pria parubaya itu di tempat. Engah. Mayat pria parubaya itu dibuang begitu saja oleh Ningki. Emosi adik junior. Kongwen tertawa getir di dalam hatinya. Baru sekarang dia berani memastikan identitas Ningki. Tidak ada orang lain selain Ningki yang memiliki temperamen seperti itu. Tidak peduli apapun, ini adalah wilayah orang lain. Membunuh seorang imortal yang tampaknya berperingkat tinggi seperti ini mungkin menyebabkan banyak masalah di masa depan. Uh, itu salah satu tetua keluarga Meng. Dia dibunuh begitu saja. Dari mana asal orang-orang itu? Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Mereka dalam masalah sekarang. Penatua Meng Yue, sekelompok Dewa Mas Sempurna yang terluka parah oleh Ningki buru-buru menopang diri mereka sendiri dan berlari ke sisi pria parubaya itu. Ketika mereka menemukan bahwa pria parubaya itu telah kehilangan semua tanda kehidupan, ekspresi mereka langsung menjadi sangat ketakutan. Salah satu dari mereka memandang Jendral Lu dan berkata dengan sedih dan marah, Jendral Lu, pencuri itu benar-benar membunuh tetua kita tanpa penjelasan apapun. Anda membunuh orang tua keluarga saya? Jendral Lu, mohon cari keadilan bagi orang tua keluarga saya. Mengapa kamu membunuhnya? Jendral Lu menatap Ningki dengan dingin, tapi dia tidak segera bergerak. Penatua Meng Yue, yang dibunuh oleh Ningki, adalah seorang dewa mendalam tingkat menengah. Namun, dia terbunuh dengan begitu mudahnya bahkan tanpa meninggalkan jiwa ilahinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Ningki tidak bisa diremehkan. Apa hubungannya denganmu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Hai. Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan berani untuk tidak menghormati Jendral Kaisar Abadi Langia. Senior sangat mendominasi. Mereka sudah sangat menderita. Saat memasuki kota, mereka bahkan dituduh sebagai bandit. Para murid Sekte Yuqing tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sekarang Ningki membela mereka, mereka merasa sangat lega. Tatapan mereka terhadap Ningki membawa sedikit kekaguman. Apakah kamu tahu siapa dia? Biarpun aku tidak menyerangmu hari ini, kamu pasti akan mati setelah memasuki kota. Jendral Lu berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan kepala keluarga Meng datang kepadaku. Sedangkan untukmu, kenapa kamu tidak mencobanya? 2953 Jendral Lu menyerang tanpa peringatan dan sangat cepat. Kongwen dan yang lainnya hanya bereaksi ketika pedangnya hendak mendarat di kepala Ningki. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Suara mendesing. Pedang itu berhenti dan tidak bisa jatuh lagi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Ningki tidak menggunakan apapun dan meraih pedang Jendral Lu dengan tangan kosong. Harta Karun Dao kelas menengah. Haha, seperti yang diharapkan dari seorang abadi di bawah Kaisar Abadi Langya. Anda hanyalah seorang Jendral yang menjaga kota, tetapi Anda memiliki harta Dao di sekujur tubuh Anda. Anda pasti sangat kaya. Ningki tersenyum, lalu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dan langsung menghancurkan pedang panjang itu menjadi beberapa bagian. Of! Divine Sense Jendral Lu ada di pedang panjang. Setelah hancur, wajahnya langsung berubah menjadi merah tua dan dia mengeluarkan setegup darah. Sebelum dia sempat bereaksi, Ningki menendang dadanya. Dia terbang dengan kecepatan lebih cepat dan menabrak tembok bagian dalam kota dengan keras. Beraninya kamu. Bahkan para prajurit di gerbang lain pun tertarik dengan keributan itu. Ketika mereka melihat Jendral Lu telah dilukai oleh Ningki, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sudah berapa tahun, orang yang berani menyerang mereka terakhir kali kini sedang menggali di suatu sudut kota yang tidak diketahui. Sekarang, ada yang berani menyerang mereka. Kalian semua, tutup mulut. Suara Jendral Lu terdengar. Dia berjalan keluar dari tembok bagian dalam dalam keadaan yang menyedihkan, meninggalkan jejak puing di belakangnya. Dia memandang Ningki dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu bisa masuk sekarang. Jendral Lu. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka memasuki kota seperti ini? Para prajurit terkejut. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Kongwen, lalu memimpin kelompok itu ke kota. Berhentilah berteriak, Aku belum mati. Cedera ini bukan apa-apa. Jika kita menyinggung seseorang yang mungkin menjadi anak Dao, bahkan jika kita mendapat dukungan dari Kaisar Abadi, kita akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jendral Lu menatap dingin ke arah prajurit lain dan mengirimkan suaranya. Para prajurit terkejut. Seseorang yang mungkin menjadi anak Dao. Selama beberapa ratus tahun terakhir, klan Dao Surgawi telah muncul satu demi satu. Meskipun ini adalah zaman kemasan bagi para dewa di dunia abadi, dengan lebih dari satu Kaisar Abadi dan banyak Raja Abadi yang diakui secara publik, hal ini masih merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Pusat. Di masa lalu, Kekaisaran Pusat adalah simbol kekuasaan. Setelah Kaisar Abadi Langya berbicara, tidak ada seorang pun di dunia abadi yang berani menentangnya. Namun sekarang, keluarga Tian Dao adalah penguasa sejati, dan aliansi Tian Dao adalah kekuatan terkuat di dunia. Jika Ningki bisa menjadi seorang Daois, maka seorang jendral penjaga kota saja tidak akan cukup. Setelah memasuki kota, Kongwen dan yang lainnya tersentak. Bahkan ekspresi Ningki sedikit berubah. Meskipun Kispiritual di sini tidak dapat dibandingkan dengan pavilion Surga Dao, itu sepuluh kali lebih kuat daripada di luar kota. Bahkan gua tempat tinggal yang mereka sewa selama setahun di kota Haifeng tidak memiliki Kispiritual. Tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini, apalagi jelas ada tempat lain dengan Kispiritual yang lebih kuat di ibu kota Kekaisaran. Tak jauh dari situ, sekelompok makhluk berkepala naga dan bertubuh manusia lewat. Ketika orang yang lewat melihatnya, mereka sengaja memberi jalan bagi mereka. Jelas sekali, kelompok makhluk ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Kalau tidak, siapa di ibu kota Kekaisaran yang tidak memiliki kemampuan? Untuk dapat membuat orang memberi jalan bagi mereka, mereka setidaknya harus menjadi kekuatan tertinggi. Mereka adalah para penggarap suku naga neter. Mereka memiliki garis keturunan suku naga kuno dan sangat kuat. Kongwen mengirimkan suaranya ke Ningki. Selain mereka, hanya 20 persen orang yang berjalan di jalanan ibu kota Kekaisaran adalah manusia. 80 persen sisanya terdiri dari berbagai ras. Suku iblis, binatang abadi dalam wujud manusia, dan suku naga relatif jarang. Suku naga neter. Bibir Ningki sedikit melengkung. Bukankah Prodo, yang mengikuti kota naga untuk membunuhnya, adalah anak ajaib dari suku naga neter. Adik laki-laki, statusmu berbeda sekarang. Kamu harus tetap low profile, jangan sampai orang lain mengenalimu. Kongwen mengirimkan suaranya ke Ningki dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, kakak senior. Ningki tersenyum. Selama dia tidak menggunakan seni pedang penghancur emosi, busur eksekusi abadi, atau cara lain, dan dia tidak memiliki merek keluarga Tiandao pada dirinya, tidak akan mudah untuk dikenali. Untungnya, dia telah mengembangkan 89 misteri ke tingkat kedua, sehingga dia bisa dengan mudah menghancurkan dewa asli Taiyi biasa. Seorang dewa asli Taiyi tahap awal bisa bertarung melawan dewa asli Taiyi di puncak. Kecuali Guru Tao Jiao, tidak ada seorang pun yang pernah melihat metode ini sebelumnya, jadi tidak mudah untuk mengenalinya. Ini adalah boneka mekanik yang diturunkan dari keluarga Mokuno. Bisa ditukar dengan barang lain. Siapapun yang tertarik bisa datang dan melihatnya. Tak jauh dari gerbang kota, terdapat sebuah tempat yang mirip pasar Buddha. Sebuah teriakan datang dari sana, yang langsung menarik perhatian Ningki. Adik laki-laki, masih ada lima tahun sebelum pertempuran penganugerahan hukum surgawi. Mari kita cari tempat tinggal untuk saat ini. Kongwen mengirimkan suaranya ke Ningki. Kakak senior, saya akan pergi ke pasar untuk melihat-lihat. Ningki mengirimkan suaranya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pasar. Melihat ini, Kongwen melirik murid-murid Sekte Yuqing di belakangnya. Mereka semua sangat bersemangat, dan sepertinya mereka juga ingin pergi ke pasar untuk ikut bersenang-senang. Menurut rencana Kongwen, dia ingin mencari tempat tinggal dulu, baru melakukan hal lain. Bagaimanapun, mudah untuk mendapat masalah dengan sekelompok besar murid Sekte Yuqing. Namun, karena Ningki sudah pergi ke sana, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti Ningki bersama yang lain. Rekan Daois, boneka macam apa ini? Kepala dan tubuhnya telah dipisahkan. Jika itu benar-benar diturunkan dari keluargamu, siapa di dunia ini yang bisa memperbaikinya? Ya, itu sudah menjadi sampah. Di mana kamu menemukan sampah ini? Lima ramuan tahap kelima yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Apakah kamu ingin berdagang? Aku akan memberimu ramuan tahap ke-6 yang bisa menyembuhkan luka dengan imbalan sampah ini untuk dipelajari. Bagaimana menurutmu? Di depan sebuah warung, yang ada hanyalah boneka. Namun kepala dan badannya terpisah, dan wajahnya tampak terluka parah karena hangus hitam. Pemilik kiosnya adalah Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal, dan dia sedang melakukan tawar-menawar dengan seseorang. Ningki berjalan ke depan kios. Hanya dengan melihat sekilas, suan immortal in the peak miliknya hampir tidak bisa menekan auranya dan meledak. Boneka ini tidak lain adalah Ningki. Namun, jiwa Ningki sepertinya telah menghilang sekarang. Dilihat dari luka di kepala dan tubuhnya, itu dirobek paksa oleh seseorang. Meskipun wajah Ningki hangus hitam, dia secara pribadi disempurnakan oleh Ningki. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, Ningki masih bisa mengenali aura di dalamnya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu dua ramuan tingkat 6 sebagai gantinya. Dua, baiklah. Boneka ini, aku menginginkannya. Ningki perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada pemilik kios, dan berkata dengan ringan. Rekan Daois, saya sudah membuat kesepakatan dengannya. Bukankah tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukan ini? Dua ribu sembilan ratus lima puluh empat. Berapa harga yang bisa kamu tawarkan? Ningki memandang pemuda itu dengan acuh-ta'acuh. Seperti pemilik kios, budidayanya hanya pada tahap awal Zenith Heaven Golden Immortal. Pertama datang pertama dilayani. Pemuda itu mendengus dan memandang ke arah pemilik kios. Rekan Daois, bagaimana menurutmu? Yah, karena kesepakatannya belum selesai, kenapa kalian berdua tidak mendiskusikan harganya? Pemilik kios tersenyum malu-malu. Jejak kemarahan muncul di mata pemuda itu. Kongwen melirik boneka itu dan menemukan bahwa struktur internalnya tampak sangat canggih. Sangat berbeda dengan wayang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Adik laki-laki, jika ini benar-benar boneka mekanik yang diturunkan dari klan Mo, percuma saja kamu membelinya. Kongwen mengingatkan. Saya bisa mempelajarinya. Ningki tersenyum pada Kongwen, lalu dengan santai mengeluarkan tiga ramuan tingkat bawah enam dari kantong luar angkasa dan melemparkannya ke pemilik kios. Dia menawarkan dua, saya akan menawarkan tiga. Tiga. Pemilik kios pertama kali melihat pil di tangannya dan menemukan bahwa pil itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Itu lebih baik daripada tipe penyembuhan. Dia tidak setuju tetapi memandang pemuda itu. Rekan Daois, bagaimana denganmu? Heh, yang satu tidak mengikuti aturan dan yang lainnya serakah. Aku tidak mau sampah ini. Hati-hati, aku dari Istana Leo. Setelah pemuda itu selesai, dia mencibir pada Ningki dan pemilik kios lalu berbalik untuk pergi. Oh, dia dari Istana Leo. Lalu kedua orang ini mendapat masalah. Istana Leo pandai bertarung. Jika mereka menyinggung mereka, akan ada banyak penantang. Kecuali mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Kalau pemilik warung tidak serakah, dia tidak akan seperti ini. Emas dan perak sungguh memesona. Beberapa dewa di dekatnya memiliki tatapan sombong di mata mereka. Ekspresi pemilik warung tiba-tiba berubah. Dia segera melemparkan pil ke tangan Ningki kembali dan melangkah maju untuk menarik pemuda itu. Dia tersenyum meminta maaf. Rekan Daois, Rekan Daois, aku akan menjualmu. Perlakukan itu seperti mencari teman. Satu, wajah pemuda itu menunjukkan sedikit arogansi. Satu itu, perlakukan itu seperti berteman dengan kerajaan Luohanku. Pemilik kios sedikit terkejut. Jantungnya terasa seperti berdarah, tapi dia menganggupkan kepalanya dan berkata dengan lugas. Kalau begitu kamu tidak akan menjualnya padanya. Pemuda itu melirik Ningki dan berkata dengan ringan. Tidak untuk dijual, tidak untuk dijual. Luohanku tersenyum malu-malu sambil mengutuk dalam hatinya. Sudah begini, kenapa masih mengudara? Saudaraku, di ibu kota kekaisaran, tidak ada gunanya menjadi kaya dan sombong. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu bahkan mungkin tidak dapat melindungi kekayaanmu. Saya bisa menukar tumpukan sampah ini dengan pil obat tingkat 6 tingkat rendah. Apakah Anda bisa? Pemuda itu memandang Ningki dengan senyum tipis. Tidak baik. Mata Kongwen bergerak. Saat dia hendak membuka mulut untuk membujuknya, dia mendengar beberapa suara tajam di udara. Pa, pa, pa. Ningki menamparkan pemuda itu 7 atau 8 kali berturut-turut, menyebabkan dia melihat bintang dan berputar di tempat. Bahkan setelah beberapa saat, dia masih tidak bisa bereaksi. Berengsek. Dia bahkan berani menghajar orang-orang dari kediaman Lion King. Apakah dia tidak ingin hidup? Luohanku ternganga melihat Ningki. Para dewa di dekat pasar juga sedikit terkejut. Cara mereka memandang Ningki sedikit berubah. Karena dia tidak takut dengan istana Raja Leo, itu berarti dia juga seseorang yang memiliki latar belakang. Ningki mengeluarkan pil obat dan membaginya menjadi dua bagian. Dia dengan santai melemparkan setengahnya ke mulut murid Sekte Yuqing di belakangnya dan setengahnya lagi ke Luohanguo. Kemudian, dia menyimpan mayat Ningki ke dalam tas luar angkasanya dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi. Setelah murid sekolah Yuqing itu menelan separuh pil obat lainnya, dia merasakan aura spiritual agung yang tak tertahankan muncul di dalam tubuhnya. Saat dia hampir tidak bisa mencernanya dan memasuki penyimpangan Ki, Ningki dengan santai menepuk keningnya. Aura spiritual yang agung itu segera menjadi lebih patuh. Setidaknya, tidak ada bahaya penyimpangan Ki. Sampai Ningki dan yang lainnya pergi, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Luohanguo menatap kosong pada pil obat tingkat 6 tingkat setengah rendah di tangannya dan kiosk kosong. Dia langsung menyesalinya. Boneka yang bisa ditukar dengan setidaknya dua pil obat tingkat 6 tingkat rendah hanya ditukar setengahnya. Apa yang sedang terjadi? Berengsek. Pemuda yang dipukuli tanpa alasan oleh Ningki akhirnya sadar kembali dan melihat sekeliling dengan ganas. Di mana dia? Di mana orang itu tadi? Dia pergi ke sana. Luohanguo dengan cepat menunjuk. Pemuda itu segera mengejarnya. Luohanguo menghela nafas lega, berpikir bahwa pihak lain tidak akan peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa diduga, pemuda itu berbalik dan mencibir ke arahnya. Masalah ini belum selesai. Tanpa izinku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota kekaisaran. Kalau tidak, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Apa-apaan ini? Setelah pemuda itu mengejar Ningki, Luohanguo sedikit sedih dan marah. Rekan Daois, saya menyarankan Anda untuk tidak meninggalkan kota kekaisaran untuk saat ini. Bagaimanapun, berdasarkan apa yang terjadi pada Anda, Anda hanya akan menderita paling banyak beberapa pukulan. Jika Anda meninggalkan kota kekaisaran tanpa izin, saya pikir orang-orang dari Istana Raja Leo tidak akan membiarkanmu pergi. Satu orang menasihati. Yang lain juga menyarankan, artinya Luohanguo harus tinggal di kota kekaisaran dan menunggu orang-orang dari Istana Raja Leo menyelesaikan masalah. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa kali pemukulan. Tidak, masalah ini salah paham. Saya ingin mengejar mereka dan mengklarifikasi. Ekspresi Luohanguo berubah beberapa kali dan akhirnya memutuskan untuk mengejar mereka. Terima kasih, senior. Aura murid Sekte Yuqing menebal entah dari mana. Dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki dengan rasa terima kasih. Karena ketika Ningki menamparkan kepalanya, tidak hanya mencegahnya menderita penyimpangan Ki, tetapi juga membantunya mencerna efek obat dari pil tersebut dalam waktu singkat. Murid Sekte Yuqing lainnya tampak iri dan cemburu, diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tidak berdiri dalam posisi yang baik sekarang. Mungkinkah setengah pil itu jatuh ke mulut mereka? Meskipun Sekte Yuqing memiliki leluhur Yuqing, murid surga abadi biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memakan pil tingkat enam tingkat bawah yang dapat meningkatkan budidaya. Biarpun mereka memakannya, tanpa bantuan orang yang lebih tua, mereka hanya akan meledak dan mati. Ningki tersenyum dan sosoknya berhenti sebentar. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera berbalik dan melihat pemuda yang ditampar oleh Ningki beberapa kali berlari mendekat. Kau pukul aku lalu lari. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Pemuda itu berjalan ke arah Ningki dengan wajah penuh kebencian. Siapa namamu? Kamu berasal dari murid Sekte mana? Itu salah paham, kakak. Luo Hanguo buru-buru mengejarnya. Ketika dia berlari ke arah pemuda itu dan hendak menjelaskan beberapa kata lagi, dia melihat Ningki menamparnya ke kiri dan ke kanan lagi. Kali ini, dengan setiap tamparan, dia merontokkan beberapa gigi yang patah. Setelah beberapa kali ditampar, seluruh gigi di mulut pemuda itu patah dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Anda, Anda. Pria muda itu menutupi wajahnya dan dengan cepat melangkah mundur, menatap Ningki dengan tidak percaya. Pihak lain benar-benar memukulnya lagi. Masih ingin dikalahkan. Ningki dengan lembut mengangkat tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu berbalik dan melarikan diri. Sosoknya sangat menyedihkan. Para dewa di jalan sepertinya sudah terbiasa dengan hal seperti ini yang terjadi di ibu kota kekaisaran dan tidak terlalu memperhatikan. Hanya mereka yang mengetahui latar belakang pemuda itu yang memandang Ningki dengan sedikit rasa sadenfrude. Kemarilah. Ningki memandang Luo Hanguo. 2955. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu. Ningki berkata dengan tenang. Luo Hanguo menghela nafas lega dan dengan hati-hati mendekati Ningki. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang yang bahkan tidak takut pada murid kediaman Raja Leo ini. Mungkinkah dia akan meminum kembali separuh pilnya? Luo Hanguo berpikir dengan kaget. Ikuti aku. Ningki melirik Luo Hanguo dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kedeteh dan memesan kamar pribadi. Suasananya sunyi dan ruangan itu dilindungi oleh formasi yang mencegah masuknya indera ilahi. Itu adalah tempat yang bagus untuk berbicara. Hanya Ningki dan Luo Hanguo yang berada di ruangan itu sementara Kongwen dan yang lainnya berada di ruangan lain. Luo Hanguo tidak tahan diam-diam diukur oleh Ningki untuk sementara waktu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara rendah, jika senior menginginkan setengah pil itu kembali, saya juga bersedia. Mengapa saya menginginkan separuh pil lainnya? Ningki tersenyum, izinkan saya menanyakan sesuatu dan Anda harus menjawab dengan jujur. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong, hidup Anda akan berakhir di sini hari ini. Apa, senior? Tolong tanyakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Luo Hanguo terkejut dan berkata dengan cepat. Dari mana kamu mendapatkan boneka itu? Ningki berkata dengan tenang. Maksudmu boneka yang kepalanya terpisah dari badannya? Ini. Mata Luo Hanguo berkilat ketakutan, tahukah dia bahwa boneka itu bukanlah boneka mekanis yang diturunkan oleh keluargamu? Kamu tidak mau menjawab. Ningki memandang Luo Hanguo. Berdebar. Luo Hanguo tiba-tiba berbalik dan berlutut di tanah. Dengan wajah sedih, dia berkata kepada Ningki, Senior, saya tidak tahu malu dan serakah. Boneka itu tidak diturunkan oleh keluargamu. Saya hanya mengambilnya di pinggir jalan. Mengambilnya dari pinggir jalan. Mata Ningki bergerak sedikit. Gerakan kecil seperti itu membuat Luo Hanguo sangat takut sehingga tubuhnya menjadi kaku dan matanya menunjukkan kegugupan yang luar biasa. Dari mana kamu mengambilnya? Ningki berkata dengan tenang. Luo Hanguo tercengang di dalam hatinya karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki tidak akan mempermasalahkan keaslian boneka itu. Hal ini menyebabkan dia langsung menghela nafas lega di dalam hatinya dan dia buru-buru berkata, itu di bagian barat ibu kota Kekaisaran. Beberapa tahun yang lalu, Junior kebetulan mendirikan sebuah kios di bagian barat ibu kota Kekaisaran. Modal. Suatu hari, ketika Junior menutup kiosnya dan kembali, dia melihat kepala boneka ini dipenggal oleh seseorang. Namun, Senior itu tidak berniat membawanya pergi. Sebaliknya, dia langsung pergi. Oh benar, ketika dia pergi, dia bahkan membawa seorang wanita muda bersamanya. Ceritakan padaku detail apa yang terjadi. Ekspresi Ningki tidak berubah, dan suaranya tenang. Ternyata Luo Hanguo melihat semuanya dari awal sampai akhir hari itu. Ningyi mengikuti Ninghautian ke barat kota, tetapi mereka bertemu dengan seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana. Sarjana itu pertama-tama melihat ke arah Ninghautian sebentar, lalu melirik ke arah Ningyi. Dia langsung menghancurkan Ningki dan membawa pergi Ninghautian. Selama seluruh proses, Ninghautian tidak kesulitan sama sekali. Sugangli mungkin menggunakan kultifasinya untuk mengendalikannya. Kemana perginya Cendikiawan dan gadis kecil itu setelah itu? Ningki berkata dengan ringan. Kemana dia pergi? Senior, mereka sepertinya menuju ke arah gerbang kota. Tingkat kultifasi saya rendah, jadi saya tidak berani mengikuti mereka. Saya baru saja mengambil boneka yang hancur itu dan pergi. Luo Hanguo berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, keributan tiba-tiba datang dari luar, disertai dengan teriakan marah dari murid Sekte Yuking. Sebelum Ningki dan Luo Hanguo dapat melakukan apapun, pintu kamar dibuka, dan sekelompok pria muda bergegas masuk. Pemimpinnya adalah dewa abadi yang mendalam, dan dia tampaknya tidak terlalu tua. Di sampingnya ada penjaga toko dengan ekspresi pahit, dan pemuda yang ditampar beberapa kali oleh Ningki. Kongwen dan yang lainnya sudah tertahan, dan ada pedang panjang di samping leher mereka masing-masing. Kakak laki-laki, itu dia. Pemuda dengan wajah bengkak menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan ekspresi kesal. Kaulah yang menamparkan kakak ketigaku. Tahukah Anda dari mana asal kakak ketiga saya? Dewa mendalam awal yang terkemuka melirik Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia melihat Ningki adalah wajah yang tidak dikenalnya, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Menurutnya, meskipun dia tidak mengenal para jenius dari klan dan sekte besar, dia setidaknya harus mengetahui wajah mereka. Jika dia tidak mengenali Ningki, itu berarti latar belakang Ningki tidak mengesankan. Lalu bagaimana jika budidayanya tinggi? Di ibu kota kekaisaran ini, selama itu bukan kesatuan primordial, dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Dewa Abadi yang sempurna. Menekan. Suasana hatiku sedang tidak bagus saat ini. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk keluar dari sini. Ningki berkata dengan acu tak acu bahkan tanpa melihat ke arah Dewa mendalam awal. Heh, sombong sekali. Dewa mendalam awal mencibir. Bibirnya bergerak, dan saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia mendengar Ningki berkata dengan lemah. Tiga napas waktu sudah habis. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan repot-repot. Bang, Ningki muncul di depan Dewa mendalam awal seperti sambaran petir. Dia meninju kepala pemuda itu dan menghancurkan jiwa ilahinya pada saat yang bersamaan. Lalu, sosok Ningki berubah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kecuali pemuda dengan wajah bengkak dan penjaga toko, murid istana Raja Leo lainnya semuanya hancur. Kepala mereka, tubuh mereka, dan dao mereka. Banyak pelanggan yang datang untuk minum teh di luar menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Mereka awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka murid istana Raja Leo menjadi begitu lemah. Mereka langsung ditekan oleh pihak lain. Kakak laki-laki, kamu, siapa kamu? Pemuda itu akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, dan ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki benar-benar berani membunuh murid istana Raja Leo. Es senior, ini tidak ada hubungannya denganku. Penjaga toko menatap Ningki dengan tatapan kosong. Kamu boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya. Ketika penjaga toko mendengar ini, dia berbalik dan melarikan diri. Kemarilah. Ningki melambai pada pemuda itu. Kamu, jangan bunuh aku, aku tahu aku salah. Pria muda itu memelototinya dan ingin mengancamnya, tetapi ketika dia melihat tubuh hangat kakak laki-lakinya tergeletak di tanah, dia segera menahan kata-kata ancamannya dan meminta maaf kepada Ningki dengan cara yang sangat pengecut. Ayo, kemarilah. Ningki berkata sambil tersenyum. Pemuda itu sedikit ketakutan. Dia dengan enggan berjalan di depan Ningki. Memukul. Telapak tangan Ningki mendarat di wajah pemuda itu. Kali ini, pemuda itu langsung terlempar, mendobrak pintu kamar pribadi dan mendarat dengan keras di jalan di luar. Makhluk abadi di bawah dengan cepat memberi jalan untuknya. Mereka memandang pemuda yang tak sadarkan diri di tanah, dan kemudian ke kedai teh, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ini. Luo Hanguo melihat pemandangan berantakan di depannya, dia sedikit takut. Dari sudut pandangnya, Ningki dan Istana Raja Leo adalah musuh bebuyutan. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia mungkin akan dimakamkan bersama Ningki. Istana Raja Leo adalah kekuatan tertinggi dengan dewa primordial. Senior, aku. Aku ingin buang air kecil. Luo Hanguo mengumpulkan keberaniannya dan berkata. 2.956 Yah, tiba-tiba aku tidak terburu-buru lagi. Luo Hanguo tersenyum malu-malu, lalu berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Adik laki-laki, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kongwen berjalan ke sisi Ningki tanpa daya. Mari kita tunggu, kita akan menyelesaikan semua masalah sekaligus. Ningki tersenyum. Kongwen tercengang. Selesaikan semua masalah sekaligus. Adik laki-laki, ada senior tai di belakang mereka. Kongwen mentransmisikan suaranya dengan sedikit keraguan. Jangan takut pada tai. Jika mereka datang, aku akan tetap melayani mereka dengan tinjuku. Ningki tersenyum. Kongwen menatap Ningki dengan tatapan kosong, jejak rasa tidak percaya muncul di hatinya. Apakah kultifasi Ningki meningkat ke level ini dalam waktu sesingkat itu? Selanjutnya, Ningki dan yang lainnya masih duduk di ruang pribadi, tapi kali ini mereka tidak berpisah. Kongwen memimpin murid Sekte Yuqing lainnya untuk masuk ke kamar pribadi Ningki. Wajah para murid Sekte Yuqing sedikit pucat. Meski ada sedikit kegembiraan di hati mereka, lambat laun digantikan oleh rasa takut. Di jalan, pemuda itu dengan cepat sadar. Dia memandang ke kedai teh dengan ngeri, lalu bergegas menuju istana Raja Leo. Rumah Raja Leo. Tidak bagus, kakak telah terbunuh. Pemuda itu bergegas masuk ke dalam mansion dan berteriak keras. Para murid dan pelayan istana Raja Leo yang mendengar berita itu semuanya tidak percaya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua melayang di udara dan mendarat di depan pemuda itu. Dia mendengus dingin. Sili, bicaralah dengan benar. Kenapa kamu panik? Tetua kelima, kakakku telah terbunuh. Ketika Sili melihat lelaki tua itu, dia dengan cepat memperlihatkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Meskipun dia sedikit tergagap, tetua kelima dan orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Seseorang berani membunuh Tuan Muda Tertua dari Istana Raja Leo di Ibu Kota Kekaisaran. Apakah dia punya keinginan mati? Ayahmu berada pada saat kritis dalam pengasingan sebagai persiapan untuk pertempuran abadi yang menganugerahkan hukum surgawi. Tidak baik mengganggunya. Apa budidaya orang yang membunuh kakak laki-lakimu? Kata tetua kelima dengan ekspresi muram. Tetua kelima, aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, tapi kakak terbunuh dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sili berkata dengan lembut. Dia setidaknya berada di puncak alam abadi yang mendalam sepertiku. Huff. Sepertinya dia adalah leluhur tua dari sebuah sekte di dunia luar. Dia terbiasa sombong di wilayahnya sendiri, tapi dia masih berani bersikap tidak terkendali dalam kota Kekaisaran. Dia membunuh Tuan Muda Tertua di Istana Raja Singaku. Dia harus membayar dengan nyawa semua orang di sini. Tetua kelima mencibir. Tidak lama setelah itu, Istana Raja Leo mengirimkan lima makhluk pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius, termasuk Tetua kelima, ke Kedai Teh. Sementara itu, kekuatan besar lainnya di ibu kota Kekaisaran, klan Meng, telah mengirimkan beberapa eksistensi pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius untuk menemukan Kedai Teh melalui petunjuk. Menurut berita, mereka ada di atas. Hehehe, dia membunuh keluarga Mengku yang abadi dan bahkan bertarung dengan Jendral Lu. Jendral Lu dikalahkan. Orang ini jelas memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tapi dengan kita bertiga bekerja sama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekannya. Tiga dewa misterius tahap kesempurnaan berdiri di bawah Kedai Teh dan saling melirik. Aura salah satu dari mereka tampaknya paling tebal, dan sekitar setengah tingkat lebih kuat dari dua lainnya. Dia mencibir sebelum memimpin dua lainnya ke Kedai Teh. Di Kedai Teh, Luo Hanguo mengambil cangkir Teh dengan tangan gemetar dan menyesapnya. Dia melirik Ningki, dan ketika dia melihat Ningki sangat tenang dari awal hingga akhir, dia sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana Ningki bisa begitu tenang. Dia telah menyinggung Istana Raja Leo, salah satu kekuatan tertinggi di ibu kota Kekaisaran. Segera, serangkaian langkah kaki terdengar. Tubuh Luo Hanguo menegang. Pelanggan yang masih berada di Kedai Teh melihat ke arah tangga, dan mereka melihat tiga lelaki tua berjalan dalam satu barisan. Eh, itu adalah tetua balai penegakan klan Meng. Ketiga tetua ini tidak menunjukkan diri mereka sepanjang tahun. Mereka selalu berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menerobos belenggu alam abadi misterius dan maju ke alam abadi primordial. Mengapa mereka ada di sini hari ini? Banyak penduduk asli ibu kota Kekaisaran meletakkan cangkir teh mereka dan memandang ketiga lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Karena mereka tinggal di ibu kota Kekaisaran sepanjang tahun, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hampir setiap klan dan sekte besar. Sebagai tiga tetua agung di balai penegakan klan Meng, ketiga lelaki tua itu cukup terkenal di ibu kota Kekaisaran. Hanya ada sembilan tetua pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius di klan Meng, dan semuanya memegang posisi di aula penegakan. Biasanya, ketika ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh bawahan, para tetua balai penegakan akan maju untuk menanganinya. Senior, maafkan aku karena tidak keluar menemuimu. Manager kedai teh muncul entah dari mana dan berlari ke arah mereka bertiga sebelum membungku hormat. Pada saat yang sama, banyak pelanggan berdiri dan membungku kepada mereka bertiga, memanggil mereka sebagai senior. Mereka bertiga mengabaikannya, dan tatapan mereka menyapu wajah semua orang sebelum akhirnya mendarat di Ningki. Para tetua klan Meng, apakah mereka juga ada di sini untuknya? Luo Hanguo memandang Ningki dengan mulut ternganga. Itu dia. Dewa misterius tahap kesempurnaan yang memimpin menganggup kedua orang di sampingnya. Tepat ketika mereka hendak bergerak, serangkaian langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Mereka melihat Sili memimpin tetua kelima dan yang lainnya menaiki tangga. Melihat Ningki dan yang lainnya masih berada di kedai teh, Sili menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memandang Ningki dengan sedikit kebencian. Tetua kelima dari kediaman Raja Leo dan yang lainnya juga ada di sini. Oh, ini akan menjadi sedikit hidup. Ekspresi semua orang di kedai teh sedikit berubah. Mereka bersiap untuk mundur kapan saja, jangan sampai orang-orang tak berdosa terlibat ketika Dewa Misterius tahap kesempurnaan bertarung. Apa yang kamu lakukan di sini? Tetua kelima memandang ketiga tetua klan Meng dan mengerutkan kening. Seseorang membunuh seorang penggarap klan Meng. Kami di sini untuk menagih hutangnya. Mereka bertiga saling memandang dan pemimpinnya berkata dengan tenang. Oh, suatu kebetulan, seseorang juga membunuh Tuan Muda tertua dari kediaman Raja Leo. Saya di sini untuk menagih hutang juga. Mata tetua kelima berkedip. Saat berikutnya, kedua belah pihak memandang Ningki. Hanya sedikit dari kalian para Dewa Misterius. Bukan Taiyi. Ningki meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan tenang. Taiyi, menilai dari auramu, kamu hanyalah Dewa Misterius tahap kesempurnaan. Jika Anda seorang Taiyi, saya khawatir Anda akan mengompol. Sombong sekali. Tetua kelima mencibir. Saat dia berbicara, dia melihat mayat di samping kaki Ningki. Meskipun kepala mayat itu telah meledak, dilihat dari sosok dan pakaiannya, itu adalah Tuan Muda tertua dari kediaman Raja Leo. Tuan Muda tertua dari kediaman Raja Leo terbunuh. Ketiga tetua klan Meng saling memandang. Sepertinya dendam antara kediaman Raja Leo dan pihak lain semakin dalam. Kalian bertiga sebaiknya menonton pertunjukannya saja hari ini. Kediaman Raja Leo kami menginginkan orang ini. 2957 Tetua kelima yang masih berbicara dan penuh vitalitas berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Bahkan empat Dewa Abstrus tahap sempurna lainnya kehilangan akal. Pemandangan ini seketika menyebabkan suasana di Kedeteh menjadi sangat dingin. Bahkan udaranya tampak membeku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka mati? Mereka adalah Dewa Mutlak Panggung Sempurna. Mereka bukan Tom, Dick atau Harry. Tapi mereka mati begitu saja. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Siapa yang melakukannya? Sepertinya dia. Salah satu pelanggan melirik Ningki dengan samar tetapi tidak berani melihat lebih dekat. Dia takut dia secara tidak sengaja akan menatap mata Ningki dan kehilangan nyawanya. Tetua kelima Sili tercengang. Kemudian, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia memutar lehernya dengan kaku dan menatap Ningki. Apa latar belakang orang ini? Taiyi. Selain Taiyi, siapa lagi yang bisa membunuh lima Dewa Abstrus tahap sempurna dengan begitu mudah? Dia bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Eksistensi macam apa yang dia sakiti? Senior sangat kuat. Para murid Sekte Yuqing memandang Ningki dengan mata berbinar. Bahkan Kongwen mau tidak mau memandangnya. Jejak keheranan muncul di mata Luo Hanguo. Kemudian, ekspresinya perlahan menjadi rileks. Dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Dia bahkan menyesap tehnya. Anda, itu kamu. Tiga Dewa Mutlak tahap sempurna dari keluarga Meng tiba-tiba bereaksi. Pemimpin itu menunjuk ke arah pelanggan yang tertegun dan berkata dengan sengit, Apakah Anda membunuh seseorang dari keluarga Meng? Hah? Apa? Tidak? Senior, Anda salah paham. Saya. Hentikan omong kosong itu. Bang-bang-bang. Pelanggan yang tidak bersalah itu pingsan. Tiga tetua keluarga Meng menangkupkan tangan mereka ke arah Ningki. Tapi, pemimpinnya tersenyum canggung dan berkata, Maaf mengganggu Anda. Dengan itu, mereka segera meninggalkan kedai teh bersama tamu teh yang tidak sadarkan diri. Pemilik kedai teh, pelanggan lainnya, dan murid sekolah Yu King semuanya tercengang dengan pemandangan yang baru saja terjadi. Pihak lain jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Ningki. Pada akhirnya, setelah perfect stage abstrus imortal dari Leo King's Mansion meninggal, mereka malah mundur tanpa malu-malu begitu saja. Ayo, kemarilah. Ningki memberi isyarat pada Sili. Sili menundukkan kepalanya seolah dia sudah siap dan berjalan di depan Ningki. Pa! Tubuhnya terbang lagi dan menabrak dinding lain. Kali ini, dia tidak terjatuh di jalan. Sebaliknya, dia terbang keluar dari pandangan semua orang dan menghilang ke Cakrawala. Banyak pelanggan tanpa sadar menelan air liur mereka, merasa bahwa Sili mungkin tidak mampu bertahan dari kekuatan sebesar itu. Seharusnya tidak ada masalah lagi setelah ini. Kakak senior, pergilah dan selesaikan keponakan bela diri ini dulu. Ada yang harus kulakukan dan harus pergi. Jika ada yang berani menimbulkan masalah lagi, hancurkan saja Slip Giok ini. Ningki mengirimkan suaranya ke Kongwen dan menyerahkan Jade Slip kepada Kongwen. Di dalam Jade Slip ada secercah Divine Sense Ningki. Selama ada bahaya, Kongwen bisa menghancurkan Jade Slip ini dan Ningki bisa bergegas kapan saja. Kemudian, Ningki meraih tubuh Luo Hanguo dan terbang keluar dari dinding yang rusak. Senior, kemana kau membawaku? Saat Luo Hanguo ditangkap oleh Ningki, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya langsung menampakkan ekspresi ngeri. Pimpin jalan ke tempat kita mengambil boneka itu. Ningki berkata dengan dingin. Ah, itu dia. Baiklah, senior, silakan ikuti saya. Luo Hanguo mengira Ningki akan menyakitinya. Ketika dia melihat bahwa Ningki hanya memintanya untuk memimpin, dia segera menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, Luo Hanguo membawa Ningki ke bagian barat ibu kota ke Kaisaran. Beberapa jam kemudian, jumlah orang yang lewat semakin sedikit. Keduanya berjalan menuju bagian paling tandus di bagian barat kota. Ini bisa dianggap pinggiran kota. Bangunan di sini tidak semewas sebelumnya, dan orang yang lewat di jalan tersebut tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Senior, ini tempatnya. Saya mengambil bonekanya di sini. Luo Hanguo membawa Ningki ke halaman dan menunjuk ke sisi tembok. Hidung Ningki sedikit bergerak, dan matanya bersinar. Dia mencium aroma yang samar. Bau ini sama dengan bau di tubuh Fang Lengming. Hanya haotian kecil yang bisa mendapatkan wawangian yang digunakan Fang Lengming. Dengan kata lain, Luo Hanguo tidak berbohong. Little haotian memang pernah muncul di sini sebelumnya. Apalagi dia dengan cerdik telah meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Luo Hanguo, kamu kembali lagi. Apakah Anda berhasil menjual boneka sampah itu? Beberapa orang kuat kebetulan lewat. Salah satu dari mereka melihat Luo Hanguo dan langsung menggodanya. Diam, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Luo Hanguo menjawab tanpa sadar. Ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melirik pria itu, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Tapi kemudian dia berpikir, dengan Ningki di sisinya, apa yang perlu dia takuti. Pria itu adalah seorang tiran yang cukup terkenal di bagian barat kota. Di antara ratusan pasar di bagian barat kota, ia menguasai sebuah pasar kecil dengan arus orang yang cukup banyak. Luo Hanguo pernah tinggal di pasarnya selama beberapa waktu sebelumnya. Yo, Luo Hanguo, akhir-akhir ini kamu menjadi lebih berani. Apakah Anda menemukan seseorang untuk mendukung Anda? Pria kuat itu sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan melirik Ningki. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Jejak ketakutan muncul di matanya. Ayo pergi. Ningki meraih Luo Hanguo dan hendak pergi. Jejak yang ditinggalkan oleh Hautian kecil sudah sangat samar. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut jejaknya akan hilang. Saudaraku, mari kita saling mengenal. Saya Rodifei dari bagian barat kota. Pria kuat itu tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan Ningki. Saudaraku, kamu terlihat sangat asing. Kamu pasti baru saja tiba di ibu kota kekaisaran. Apa yang kamu inginkan? Ningki mengerutkan kening. Saudaraku, Luo Hanguo ini hanyalah seorang huligan. Serahkan dia padaku dan kita akan berteman. Bagaimana dengan itu? Rodifei tersenyum. Senior. Luo Hanguo dengan cepat melihat ke arah Ningki. Kamu pikir kamu siapa yang mau berteman denganku? Ningki mendengus dingin. Dia meraih bahu Luo Hanguo dan hendak mengelilingi Rodifei. Ekspresi Rodifei berubah. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar penghinaan dalam kata-kata Ningki. Melihat anak buahnya memandangnya, ia merasa jika tidak mendapat penjelasan hari ini, akan sulit baginya untuk memimpin tim ke depannya. Oleh karena itu, dia membuat keputusan yang paling disesalkan dalam hidupnya. Pedang terbang keluar dari mulutnya dan melesat ke belakang kepala Ningki. Ia terbang dan melesat ke belakang kepala Ningki. Itu adalah langkah mematikan. Suara mendesing. Ningki menangkap pedang terbang itu dengan satu tangan. Rodifei tercengang. Saat berikutnya, pedang terbang itu langsung dihancurkan oleh Ningki, dan dia memuntahkan setegup darah. Kemudian, Ningki menendang dantian Luoifei. Tubuh Luoifei terbang tak terkendali dan mendarat dengan keras di tanah. Ningki tidak melihatnya dan segera pergi bersama Luo Honguo. Bos. Bawahan Rodifei berlari ke arahnya. 2958. Pangkalan budidayanya telah hancur. Bawahan Rodifei saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Kemudian, mereka langsung mengulurkan tangan dan menekan dantian Rodifei, yang telah terluka parah oleh Ningki. Terlepas dari rasa sakit Rodifei, mereka mengirimkan segumpal ki abadi untuk memeriksa dan menemukan bahwa dantian Rodifei memang rusak. Dalam keadaan ini, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk berkultivasi lagi. Mendesis, apa yang sedang kamu lakukan? Rodi menghirup udara dingin dan memandang bawahannya dengan tidak percaya. Bos, karena basis budidayamu telah hancur, kami akan mengambil alipasar. Sayangnya, ibu kota kekaisaran selalu kacau, dan ada banyak penguasa dan tokoh perkasa, terutama dalam dua atau tiga ratus tahun terakhir. Mengapa Anda menyinggung mereka tanpa alasan? Sekarang Anda sudah menderita, bukan? Ayo pergi. Beberapa dari mereka berdiri dan memandang Rodifei dengan kasihan. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala dan segera pergi. Rodifei menatap punggung mereka dengan bingung dan membuka mulutnya. Setelah belasan napas, dia meraung, kalian yang tidak tahu berterima kasih akan mati dengan mengenaskan. Ningki dan Luo Hanguo mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Houtian kecil dan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran melalui gerbang barat. Sebulan kemudian, Ningki dan Luo Hanguo muncul di depan gunung yang diselimuti kabut hitam. Luo Hanguo buru-buru berkata, Senior, ini adalah pegunungan reruntuhan nether, tempat budidaya Raja Iblis dari reruntuhan nether. Kamu tidak bisa masuk tanpa izin. Raja Iblis dari reruntuhan nether. Ningki sedikit terkejut. Melihat Ningki sepertinya tidak mengetahui siapa Raja Iblis dari reruntuhan nether, Luo Hanguo buru-buru menjelaskan, Senior, dulu ada pepatah di alam abadi Langya, satu penguasa, lima penguasa, dan 36 raja. Kaisar mewakili Kaisar Abadi Langya, Jun mewakili lima raja abadi, dan 36 raja ini mewakili 36 lingkaran besar keberadaan Raja Abadi Primordial. 13 diantaranya berasal dari Raja Iblis, dan juga dikenal sebagai Raja Iblis. Meskipun dalam 200 tahun terakhir, karena kemunculan Kelantian Dao, peringkat Dao Surgawi telah mengalami perubahan besar, dan Raja Iblis yang dulunya dapat diperingkat di peringkat Dao Surgawi telah lama menjadi tidak bernama, kekuatan mereka adalah masih sangat kuat. Tidak banyak perbedaannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah dewa persatuan primordial. Ningki mendengus. Dia berhenti sejenak. Kamu mengatakan bahwa peringkat Dao Surgawi mengalami perubahan besar. Apa yang terjadi? Sudah bertahun-tahun sejak Ningki memeriksa peringkat Dao Surgawi di token Raja Abadi. Tiba-tiba mendengar kata-kata Luohanguo, sedikit rasa ingin tahu muncul di hatinya. Pada saat yang sama, karena jejak yang ditinggalkan oleh Hautian kecil telah terpotong, Ningki harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, dia menghadapi mantan pembangkit tenaga listrik langkah ketiga abadi kuno yang bahkan empat transformasi kuno tidak dapat menekannya bersama-sama. Senior tidak tahu, Luohanguo sedikit terkejut. Dia kemudian buru-buru berkata, saat itu, setelah Ningbeksuan terdaftar sebagai buronan, Klan Dao Surgawi muncul satu demi satu. Sejak hari itu dan seterusnya, posisi di peringkat Dao Surgawi semuanya kacau. Di masa lalu, di sana hanyalah Kaisar Abadi Langya di peringkat Kaisar Abadi. Tapi sekarang, peringkat nomor satu di peringkat Kaisar Abadi bermarga jiang. Kenaikan roh. Di belakangnya adalah Kaisar Abadi Klan Dao Surgawi. Kaisar Abadi Langya berada di peringkat 136. Ketika Ningki mendengar ini, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Luohanguo agar tutup mulut. Dia mengeluarkan token Raja Abadi dan persepsi spiritualnya langsung memasukinya. Dia muncul di alam semesta yang kosong. Di depannya adalah peringkat Dao Surgawi yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Seperti yang dikatakan Luohanguo, semua nama yang dikenal Ningki di peringkat Dao Surgawi telah hilang sama sekali. Di baris pertama peringkat Kaisar Abadi, yang nomor satu adalah Jiang Tongshen, yang nomor dua adalah Ji Hongyu, dan yang nomor tiga adalah Luyan. Hanya di peringkat 136 dia melihat Kaisar Abadi Langya. Setelah itu, itu adalah Kaisar Abadi dari sembilan klan besar. Ketika sampai pada peringkat Raja Abadi, Mosye dulunya adalah Serdadu pertama. Tapi sekarang, sembilan teratas semuanya adalah murid klan Dao Surgawi. Mosye menduduki peringkat ke-10. Baidi, yang dulunya berperingkat agak tinggi, telah jatuh di bawah peringkat ke-300 dalam peringkat Raja Abadi. Peringkat keabadian Sejati Tei sama dengan dua peringkat pertama, berisi nama keluarga dari sembilan klan besar. Mendominasi peringkat Peringkat Dao Surgawi sepenuhnya ditempati oleh sembilan klan besar. Ekspresi Ningki sedikit serius. Sebelumnya, sembilan klan besar bertindak tidak menonjolkan diri. Mereka sepertinya ingin perlahan-lahan menunggu metode klan abadi kuno muncul sebelum dengan berani menekan mereka. Tapi sekarang, itu mungkin karena Raja Kinguang dan Sugangli, dua penguasa terkenal dari klan abadi kuno, telah melarikan diri. Strategi klan Dao Surgawi langsung berubah dari bersikap rendah hati menjadi bertindak dengan cara yang menonjol. Peringkat abadi yang misterius. Eh! Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia melihat namanya di peringkat abadi misterius. Ia berdiri kokoh di puncak. Ranker pertama peringkat abadi misterius, Ningbeksuan. Bukankah namanya dihapus dari peringkat Dao Surgawi? Kenapa muncul lagi? Dalam hal ini, selama dia maju di masa depan, dia akan ditemukan oleh orang lain. Kehendak spiritual Ningki bergerak sedikit dan meninggalkan token dewa abadi. Dia tidak perlu terus melihat nama-nama berikut. Bahkan jika itu adalah serdadu kedua di peringkat abadi misterius, dia tidak berminat untuk mengetahui siapa orang itu. Meskipun pihak lain hanya berada di peringkat kedua, Ningki tahu bahwa kesenjangan di antara mereka jauh lebih besar dari 108 ribu. Ningki bahkan tidak takut pada 10 orang teratas di Taiyi True Immortal Rankings. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah dewa abadi. Adapun peringkat keabadian emas yang disempurnakan, peringkat keabadian emas, dan peringkat keabadian surga, Ningki bahkan kurang tertarik pada mereka. Sejak Ningki mengeluarkan token dewa abadi, mata Luo Hanguo tertuju padanya. Kamu mengenali barang ini? Ningki memandang Luo Hanguo dengan acuh tak acuh. Biasanya, bahkan beberapa dewa Taiyi mungkin tidak mengenali token dewa abadi. Bagaimanapun, itu adalah item dari sebelum Perang Besar Dewa dan Iblis. Tidak banyak Raja Abadi di dunia yang memiliki barang seperti itu. Aku, aku mengenalinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa senior adalah dewa abadi. Luo Hanguo menelan seteguk air liur dengan susah payah. Selain rasa takut, ada juga sedikit rasa hormat di matanya ketika dia melihat Ningki. Tuan Abadi. Ningki tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia bertanya, secara logika, kamu hanyalah Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal. Bagaimana kamu bisa mengenali benda ini? Sejujurnya, saya adalah murid Kaisar Putih. Guru saya adalah murid Kaisar Putih Dewa Abadi. Luo Hanguo tersenyum canggung. Patriar Kaisar Putih juga memiliki token Dewa Abadi. Saya cukup beruntung melihatnya. Kamu adalah cucu Kaisar Putih. Siapa gurumu? Suanyuan Zongtian. Ningki sedikit terkejut. Dia melihat atribut Luo Hanguo dan itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah murid Kaisar Putih. Ya, Luo Hanguo mengangguk. Kamu berbohong. Ningki berkata dengan lemah. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang menyesakan keluar dari tubuh Ningki dan menyelimuti Luo Hanguo. Luo Hanguo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan giginya bergemeletuk tak terkendali. Kamu punya kesempatan. Kamu bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika aku tidak puas, kamu akan mati. Jika kamu berbohong, kamu akan mati. Ah, katakan. Katakan apa? 2959. Sebenarnya. Luo Hanguo ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan, saya benar-benar murid Kaisar Putih Kaisar Abadi, tetapi guru saya bukanlah paman guru Suanyuan Zongtian, tetapi kakak mudanya. Setelah beberapa saat, Ningki memandang Luo Hanguo dengan ekspresi yang semakin aneh. Saat Luo Hanguo hendak mengeluarkan air liurnya, Ningki memotongnya, kamu membangun jaringan seluruh langit. Apakah Anda pembuat kode yang naik dari bumi ke alam abadi? Apa? Luo Hanguo menatap Ningki dengan tatapan kosong, kamu, bagaimana kamu tahu tentang bumi? Kamu datang ke alam abadi mungkin ada hubungannya denganku. Ningki berkata dengan ringan. Wajah Luo Hanguo berangsur-angsur menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tiba-tiba berteriak tanpa sadar, apakah kamu yang menyebabkan fenomena aneh di bumi? Kami dibawa ke alam abadi yang legendaris karena kamu. Apakah Anda juga penduduk bumi? Itu hanya sedikit terkait, fenomena aneh di masa lalu itu mungkin disebabkan oleh kekuatan besar di zaman kuno. Ningki tersenyum dan berkata, setelah jeda, Ningki memandang Luo Hanguo dari atas ke bawah lagi. Orang ini berbakat, dia datang ke alam abadi sebagai manusia fana, dan tidak hanya membuat jimat semua surga, tetapi juga membangun jaringan semua surga. Ningki telah lama mengetahui bahwa All Heaven Talisman tampaknya menjadi semakin populer dalam 200 tahun terakhir. Di masa lalu, hanya keluarga bangsawan dan orang jenius yang dapat memilikinya, tetapi sekarang para petani biasa seringkali dapat melihatnya di tangan mereka. Selain itu, bakat Li Xin sangat tinggi, tapi sekarang dia masih terjebak di alam abadi puncak langit, mungkin akan menerobos ke alam abadi emas. Tapi Luo Hanguo telah mencapai tahap awal Zenith Heaven Golden Immortal. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada Li Xin, tetapi bakatnya tampaknya lebih rendah daripada Li Xin. Jelas sekali, dia menggunakan All Heaven Talisman untuk mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Jika Anda membuat jimat seluruh surga, mengapa Anda perlu mendirikan kiosk di ibu kota kekaisaran? Apakah Anda benar-benar kekurangan sumber daya budidaya? Mata Ningki bergerak sedikit, menimbulkan keraguan yang paling jelas. Jika Luo Hanguo tidak bisa menjawab, itu berarti dia mungkin masih membual dan berbohong. Sebenarnya, saya dikeluarkan dari sekte, dan semua harta benda saya diambil oleh guru. Jika saya tidak mendirikan kiosk, bagaimana saya bisa bertahan? Mata Luo Hanguo berkedip. Rekan senegaranya, karena kita berdua berasal dari bumi, saya tidak akan bertele-tele. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Anda dapat memilih untuk mengatakan kebenaran sekarang. Jika Anda terus bertele-tele, saya akan mengirim Anda terus jalanmu. Ningki tersenyum. Senior, aku, Luo Hanguo sepertinya ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tapi tiba-tiba dia melihat jejak niat membunuh yang tulus di mata Ningki. Tampaknya jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, Ningki akan benar-benar membunuhnya. Memikirkan hal ini, Luo Hanguo menarik nafas dalam-dalam, dan ketakutan di wajahnya berangsur-angsur hilang. Yah, sejujurnya, ketika aku di bumi, aku membawa sebuah liontin. Itu sama dengan token dewa surgawi di tanganmu. Liontinku juga merupakan token dewa surgawi. Adapun era apa itu, diwarisi, saya tidak tahu. Saya tidak mendapatkannya sampai saya berhasil menembus tahap surgawi manusia. Temukan kedalamannya. Luo Hanguo berkata perlahan, kemudian, saya membujuk guru untuk menggunakan metode taiinya untuk membangun jaringan semua surga yang berbeda dari media di bumi. Jaringan semua surga saya ditransmisikan oleh Ki Surgawi. Dengan jaringan semua surga, saya menemukan All Heavens Talisman yang mirip dengan smartphone. Namun, saya tidak sengaja menemukan rahasia besar yang melibatkan banyak orang. Karena hal inilah guru ingin membunuh saya. Saya menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan ilusi bahwa saya meninggal dalam kecelakaan. Saya bahkan tidak membawa semua sumber daya budidaya yang saya peroleh dengan All Heavens Talisman. Di sini. Jadi, tidak benar bahwa kamu dikeluarkan dari sekte tersebut, dan kamu memalsukan kematianmu untuk melarikan diri. Ningki berkata dengan tenang. Jejak rasa malu melintas di wajah Luo Hanguo, dan dia mengangguk. Rahasia apa yang membuat Tuhanmu ingin membunuhmu? Ningki cukup penasaran. Otoritas. Otoritas jaringan semua surga. Awalnya, ini hanya jaringan bersama. Meskipun akulah yang menciptakannya, karena keunikan alam abadi dan fakta bahwa ia mengandalkan Ki Surgawi sebagai medianya, aku tidak dapat mengutak-atiknya meskipun aku adalah penemunya. Wawenang saya terbatas pada pemeliharaan dan memperbaiki beberapa celah. Namun, ketika saya sedang memperbaiki celah, saya tidak sengaja menemukan rahasia besar. Luo Hanguo menutup mulutnya saat ini. Kenapa kamu tidak melanjutkan? Ningki berkata dengan tenang. Kamu harus menyetujui permintaanku. Aku tidak hanya akan melanjutkan, tapi aku juga akan memberimu banyak uang. Luo Hanguo berkata dengan suara yang dalam. Keberuntungan yang besar. Sudut mulut Ningki melengkung, sedikit rasa jijik di matanya. Kamu sudah dalam keadaan ini, dan kamu masih ingin memberiku banyak uang. Apa menurutmu aku bodoh, atau kamu? Percaya saya. Luo Hanguo melihat rasa jijik di wajah Ningki, seolah otoritasnya dipertanyakan. Jejak kemarahan muncul di wajahnya, seolah-olah dia tidak lagi takut dengan cara Ningki. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Ningki tersenyum. Kirim aku kembali ke bumi. Luo Hanguo menatap lurus ke arah Ningki. Tidak. Ningki menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mengapa? Bumi adalah rumahku. Mengapa kamu tidak bisa mengirimku kembali? Fakta bahwa Anda bisa pergi ke bumi berarti Anda tahu jalan pulang. Luo Hanguo tampak sedikit gelisah. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, bukankah Anda akan menjadi tak terkalahkan ketika Anda kembali ke bumi? Ketika saatnya tiba, akankah ada yang bisa menghentikan Anda ketika Anda melakukan pembunuhan dan pembakaran? Jika Anda ingin kembali, tidak apa-apa. Saya akan melumpuhkan basis kultivasi Anda dan kembali ke bumi untuk menjadi manusia fana. Bagaimana menurutmu? Ningki mendengus dingin. Baik, karena kamu tidak menyetujui permintaan ini, aku akan mengubahnya ke yang lain. Latar belakang tuanku sangat misterius. Basis budidayanya tidak seperti kesatuan primordial di permukaan. Dia kemungkinan besar adalah seorang abadi Tuhan. Jadi, cepat atau lambat, dia akan mengetahui bahwa aku belum mati. Jika engkau dapat menjamin kelangsungan hidupku, aku akan memberitahumu rahasia besar itu. Luo Hanguo berkata dengan suara yang dalam. Permintaan ini, aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya. Sejujurnya, dewa abadi bukanlah seseorang yang bisa aku tangani sekarang. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Luo Hanguo menjadi santai. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa menghadapinya sekarang, kamu akan bisa menghadapinya di masa depan. Tuanku mungkin tidak akan mengetahui bahwa aku masih hidup secepat ini. Kamu dapat dianggap memiliki integritas. Dengan tidak langsung menyetujuinya, beri aku jaminan. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Tapi, jika rahasia besarmu tidak berarti apa-apa bagiku, kesepakatan ini batal. Kamu bisa memberitahuku sekarang. 2960. Token Dewa Abadi telah disempurnakan menjadi jimat seluruh surga. Kata-kata Luo Hanguo mengejutkan Ningki. Saya hanya menemukan ini secara tidak sengaja. Saat itu, saya memprogram token Dewa Abadi saya untuk memiliki fungsi jimat semua surga. Token ini dapat dengan bebas memasuki jaringan semua surga dan dengan mudah mencari informasi detail seseorang. Selama seorang kultifator menggunakan jimat semua surga, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi darimu. Jalan Raya Luo Han Pempergian dengan bebas ke All Heavens Network Kamu tahu tentang komputer di bumi, kan? Sederhananya, Anda bisa mengikuti kabel jaringan. Selama Anda tidak menyukai seseorang, Anda dapat langsung menggunakan otoritas Anda untuk mengunci lokasinya dan menggunakan teknik keturunan All Heaven Talisman untuk langsung pergi ke sana. Entah itu digunakan untuk melarikan diri atau mengejar, itu memiliki efek yang ajaib. Di saat yang sama, kamu juga bisa mencegat barang orang lain di tengah transaksi. Namun, aku belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Mudah bagi semua reputasi Heaven Talisman akan turun setelah terjadi satu atau dua kali, dan jumlah penggunanya akan berkurang. Luo Hanguo berkata dengan suara rendah. Mata Ningki berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangguk. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka rahasia ini memang berharga. Bagaimana dengan jimat surga yang dimurnikan dari token dewa abadi? Tunjukkan itu padaku. Itu diambil oleh tuanku. Aku meninggalkannya untuk memalsukan kematianku. Namun, tuanku tidak dapat menggunakannya untuk saat ini kecuali dia dapat dengan paksa memecahkan kata sandi yang aku tetapkan padanya. Luo Hanguo menggelengkan kepalanya. Kamu meninggalkan barang bagus hanya untuk memalsukan kematianmu. Apakah tuanku akan membunuhmu hanya karena rahasia ini? Bukankah kamu yang membangun All Heavens Network? Mata Ningki sedikit aneh. Jika saya tidak merasakan niat membunuhnya terlebih dahulu, saya tidak akan jatuh ke titik ini. Jika saya tahu guru adalah orang seperti itu, saya tidak akan memberitahunya rahasia yang saya temukan. Luo Hanguo menghela nafas. Saya akan memverifikasi kebenaran masalah ini setelah saya selesai dengan urusan saya. Saya harap Anda tidak berbohong. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia meraih Luo Hanguo dan terbang ke arah tertentu di Pegunungan Reruntuhan Neter. Saat dia berbicara dengan Luo Hanguo, Divine Sense Ningki akhirnya menangkap jejak yang ditinggalkan oleh Hao Tian kecil. Pegunungan Reruntuhan Neter sangat luas. Keduanya terbang selama setengah hari tetapi masih tidak melihat jejak Hao Tian kecil. Sebaliknya, mereka melihat beberapa wajah yang familiar. Seseorang datang. Ji Seng Yuan, Ji Long Yue, dan keajaiban abadi lainnya dari keluarga Dao Surgawi semuanya memandang ke arah Ningki dan Luo Hanguo. Di tengah-tengahnya, ada ramuan abadi yang tampaknya hampir terbentuk. Tubuh bagian bawahnya masih tumbuh di dalam tanah, tetapi tubuh bagian atasnya terus-menerus berjuang di tanah, melawan serangan Ji Seng Yuan dan yang lainnya. Hanya Gren Luo dan Mystic Immortal. Mata semua orang tertuju pada Ningki dan Zhang Xuan, dan mereka menghela nafas lega. Apakah kamu sudah cukup melihat? Suara Ji Seng Yuan terdengar dingin. Salah satu tangannya melepaskan api abadi untuk menyempurnakan rumput surgawi transformasi sementara tangannya yang lain menyerang ke arah Ningki. Kekuatan Dao besar yang melonjak menggerakkan langit dan bumi, memadatkan semua ki abadi di sekitarnya, membentuk cetakan telapak tangan yang besar. Sepertinya itu akan langsung menamparkan Ningki dan Luo Hanguo sampai mati. Uh! Terdengar suara lembut. Ningki hanya menjentikan jarinya dan membubarkan serangan Ji Seng Yuan. Ketika keajaiban abadi yang luar biasa dari keluarga Dao Surgawi melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Kemudian, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Jika itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, mereka mungkin akan terkejut bahwa planet pusat memiliki keajaiban seperti itu. Tetapi karena kemunculan keluarga Dao Surgawi, planet pusat telah mengumpulkan segala macam keajaiban luar biasa dalam beberapa ratus tahun terakhir. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari keluarga Dao Surgawi. Hanya beberapa dari mereka yang terlalu mengerikan, dan bahkan banyak keajaiban keluarga Dao Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Jadi, kamu berada di sepuluh besar papan peringkat abadi yang mendalam. Aku Ji Seng Yuan, dan kita semua adalah anak ajaib dari keluarga Dao Surgawi. Jika tidak ada yang lain, silakan segera pergi. Ji Seng Yuan mendengus dingin dengan ekspresi jelek setelah serangannya gagal. Keluarga Dao Surgawi Ekspresi Luo Hanguo berubah, dan dia buru-buru menyampaikan kepada Ningki, Senior, ayo pergi dulu. Sekarang aliansi Dao Surgawi berada di puncaknya dan merupakan penguasa seluruh dunia abadi, bahkan kaisar abadi Langia hanya lapion. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Ada apa dengan keluarga Dao Surgawi? Ningki tersenyum pada Luo Hanguo, lalu tatapannya tertuju pada Ji Seng Yuan dan yang lainnya, kamu menyerang tanpa sepatah kata pun, dan sekarang kamu ingin aku pergi setelah kalah. Logika bandit macam apa ini? Oh. Ji Seng Yuan dan yang lainnya agak terkejut. Apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Kami adalah anak ajaib dari keluarga Dao Surgawi. Ji Long Yue mengerutkan kening. Di dunia ini, adakah orang yang tidak takut dengan papan nama ini? Jika itu bukan orang gila, maka itu. Tunggu. Mungkin semua orang memikirkan sesuatu pada saat yang sama, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah orang sebelum mereka ini adalah makhluk abadi kuno? Jika itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, mereka pasti tidak akan membuat tebakan seperti itu. Namun dalam beberapa ratus tahun ini, dengan perubahan kebijakan eselon atas dan kaburnya dua makhluk abadi kuno, banyak orang sudah percaya bahwa banyak makhluk abadi kuno yang diam-diam keluar untuk melawan keluarga Dao Surgawi lagi. Berpikir tentang bagaimana Ningki dengan mudah menetralisir serangan Ji Seng Yuan, bahkan jika Ji Seng Yuan hanya menggunakan 50% hingga 60% dari kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa mendalam biasa. Itu sangat mendadak. Sesosok muncul di lapangan. Dia berdiri tepat di antara kelompok Ningki dan Ji Seng Yuan, memotong pandangan mereka dan menyebabkan mereka melihat orang ini. Ini adalah seorang sarjana tampan dengan aura yang sangat lembut. Tetapi ketika Ji Seng Yuan dan yang lainnya melihat orang ini, wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Adapun Ningki, matanya juga sedikit bergerak. Jejak niat membunuh yang hampir tak terlihat diam-diam berkumpul di kedalaman matanya. Kesadaran ilahinya terkunci pada hati leluhur iblis di dalam tas spasial. Ningki menjadi lumpuh dan Hao Tian ditangkap. Kali ini, dia tidak lagi berencana untuk merasa takut. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berada di ibu kota kekaisaran sebelumnya. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan langsung menyerang dua pasukan lokal teratas. Lima rumput pengumpul Yuan kuno. Sungguh hal yang bagus. Tzu Gangli memandangi rumput abadi yang berjuang di tanah dan akan segera terbentuk. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Semua orang bisa melihat sedikit kegembiraan di matanya. Saat berikutnya, Zu Gangli dengan lembut melambaikan tangannya, dan api abadi yang dilepaskan oleh semua orang langsung padam. Kerumputan abadi juga dicabut dan terbang di depan Zu Gangli. Ji Seng Yuan dan yang lainnya tidak berani bersuara. Mereka berdiri kaku di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.